Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar Dewa Talks. Bagi yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Lintang, aku dari Dewa Web. Dan hari ini aku bersama Pak Robert Hansen, founder dari Income.co.id, sekaligus trainer di Kontan Akademi. Nah, pada hari ini, kita akan, bukan sekitar, tapi Pak Robert akan membawakan topik mengenai Google Ads versus Facebook Ads. Nah, kenapa nih Dewa Talks membawakan topik mengenai Google Ads versus Facebook Ads? Kedua hal tersebut, kalian sudah tahu pasti kedua hal tersebut sudah menjadi senjata atau alat bagi para pemasar atau pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnis yang dimiliki secara online ya, teman-teman. Namun pada penerapannya, khususnya bagi yang baru memulai, pasti banyak pertanyaan yang terlintas di pikiran seperti, mana nih yang lebih efektif Google Ads atau Facebook Ads? Maka dari itu, kami meminta bantuan Pak Robert untuk sharing nih teman-teman mengenai Google Ads dan Facebook Ads. Dan Pak Robert akan mengungkap kesalahan pemula dalam periklanan berbayar ini yang bikin boncos atau tidak sesuai dengan target. Nah, Pak Robert sendiri sudah melakukan digital marketing sejak 2004, jauh sebelum Facebook, Twitter, dan media-media lainnya booming seperti sekarang. Pak Robert juga sering diundang oleh Universitas, Bebankan, Startup, Corporates untuk sharing pengalaman Pak Robert di dunia digital marketing. Mungkin dari Pak Robert boleh menampilang kameranya agar teman-teman bisa lihat juga nih, melihat Pak Robert juga. Halo, teman-teman bisa lihat Pak Robert dan dengar suara Pak Robert? Ya, kurang lebih sama lah dengan yang di-share nih fotonya. Ya, teman-teman bisa lihat nggak? Kalau bisa lihat mungkin boleh bantu chat? Bisa. Oke, suara Pak Robert jelas juga nggak teman-teman? Bisa, bisa. Oke. Saya lagi tertarik untuk melihat hasil pooling ini loh, Lintang. Ternyata ada banyak mahasiswa, karyawan, masih di bangku pendidikan, ternyata teman-teman sekalian masih berjiwa muda semua nih. Oke, lanjutkan. Oke, nah sebelum webinar ini mulai, aku mau kasih tau sedikit teknis mengenai webinar ini. Nanti Pak Robert akan membawakan materi mengenai Google Ads versus Facebook Ads dan pastinya kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan ke Pak Robert. Nah, untuk menulis pertanyaan, kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di box Q&A. Nanti pertanyaan kalian akan kami jawab pada sesi Q&A. Akan kami pilih dan kami jawab pada sesi Q&A. Setelah itu, setelah sesi Q&A, kami juga akan mengadakan kuis. Tentunya akan ada hadiah spesial bagi kamu yang beruntung hari ini. Jadi, stay tune ya teman-teman sampai akhir webinar. Mungkin itu sedikit pengumuman dari aku. Untuk presentasi, aku persilahkan Pak Robert untuk membawanya. Silahkan Pak Robert untuk tempat berwaktu, aku persilahkan. Oke. Sebentar, aku share screen dulu ya. Boleh Pak. Sudah kelihatan screenku? Sudah Pak, cuman masih ada kotak-kotak. Iya, ini saya tutup dulu hasil poolingnya. Saya kira-kira ngerti kepada siapa saya berbicara. Kepada mahasiswa, kepada karyawan. Pemilik bisnis ternyata cuma 14% di acara kali ini. Oke. Saya present dulu. Oke teman-teman sekalian ya. Nama saya itu sebenarnya nama Bule. Tapi saya asli dari Surabaya. Nah, saya saat ini tinggal di Jakarta. Tepatnya di Serpong ya. Gading Serpong. Saya pertama kali dagangan online. Itu tahun 2004. Zaman saya masih kuliah dulu di Surabaya. Pada waktu itu saya cuman niatnya cari duit. Sama seperti teman-teman sekalian ini. Yang masih mahasiswa. Duit jajan dari orang tua ya terbatas. Mau kerja juga masih ada keterbatasan harus kuliah. Akibatnya solusinya adalah ya cari duit secara online. Nah, pada waktu itu. Saya belum punya kartu kredit tuh. Belum punya kartu kredit. Sehingga ngiklannya pada waktu itu masih pakai iklan gratisan di posting di forum-forum. Atau iklan baris. Jadi zaman dulu itu ya. Zaman dulu 2004. Sejarahnya iklan itu. Itu belum ada yang namanya Facebook Ads. Itu gak ada. Yang ada adalah forum seperti Kaskus. Ada lagi iklan baris seperti OLX. Zaman sekarang OLX namanya. Dulu namanya itu Toko Bagus. Terus ada sejenisnya yang Toko Bagus itu ada macem-macem lah. Itu sejarah saya pertama kali dagangan di internet tahun 2004. Nah, dari situ akhirnya keterusan. Saya punya kartu kredit pertama kali itu tahun 2007. Jadi pertama kali saya ngiklan berbayar itu tahun 2007. Tiga tahun saya ngiklan itu tanpa kartu kredit pakai metode posting-posting sundul-sundul itu. Di Kaskus kan gitu. Nah, terus akhirnya begitu punya kartu kredit saya coba ngiklan yang berbayar. Nah, Bapak-Ibu background saya itu seperti yang saya katakan tadi itu. Saya dagangan sudah lama. Dan pada waktu itu sebelum saya handle klien-klien begitu. Yang saya jual itu adalah produk ini Bapak-Ibu. Kok Bapak-Ibu sih? Teman-teman sekalian ya. Saya jualan DVD. Jadi pada waktu itu karena saya punya pengalaman dagangan secara online. Akhirnya pengalaman itulah yang saya jual dalam bentuk DVD. Saya rekam pakai laptop saya pada waktu itu. Pakai Camtasia begitu. Beli headset, terus rekaman. Saya jual. Jadi zaman dulu itu kalau Anda nanya ke saya, Pak, Anda nih dapat duit dari internet jualan apa? Bukan jualan barangnya orang lain. Tapi saya jualan knowledge. Jualan informasi. Yang saya kemas dalam bentuk DVD begitu. Saya kasih nama itu rahasia jualan online. Akhirnya terjadi penjualan seperti ini. Kalau teman-teman tadi lihat itu, struktikinya dalam waktu singkat segini. Kayak gitu ya. Dari situ awal mulanya saya dagangan online. Sampai akhirnya saya menghandle klien-klien. Karena saya sudah punya pengalaman cukup lama begitu. Akhirnya saya handle klien-klien. Salah satunya yang memberikan saya sampai apa itu surat penghargaan seperti ini. Ini adalah salah satu PT di Jakarta, di Taman Ratu situ tepatnya. Kalau teman-teman baca itu, itu di paragraf kedua tulisannya itu gini. Sejak Bapak tangani selama 6 bulan, Juli 2014 sampai Januari 2015 itu, zaman itu ya. Kami berhasil mendapatkan penjualan dari berbagai kota di Indonesia, tidak lagi Jaboditabek, dengan nilai yang luar biasa besar yaitu 900 juta dalam waktu 6 bulan. Hampir 1 M pada waktu itu. Yang dijual adalah mesin fotokopi. Karena beliau ini adalah distributor mesin fotokopi merek Canon dan Fuji Xerox waktu itu. Nah itu rekor yang sampai akhirnya saya dapat surat begini dari perusahaan. Saya simpan sampai sekarang ini. Terus sampai sekarang saya banyak handle klien-klien yang sifatnya korporate. Kalau UKM beberapa sih. Karena tidak banyak UKM yang mau diarahkan supaya ke jalur yang benar. Jadi kalau teman-teman mau diskusi ya saya arahkan dulu sebelum melangkah. Kita estimasi dulu budgetnya kalau melangkah itu kira-kira berapa. Sanggup atau enggak gitu kan. Nah itu. Nah si pusat fotokopi ini dulu saya iklankan di berbagai media. Nama websitenya itu pusatfotokopi.com sampai sekarang masih ada tuh. Nah terus ini ya. Saya iklankan di Google. Waktu itu Google itu masih awal-awal punya versi tablet, versi desktop, versi handphone. Zaman dulu kalau pertama kali nongol di Google yang versi handphone itu kita manfaatkan tombol call dan seterusnya. Jadi zaman itu saya memperhatikan hal-hal detail seperti itu. Sehingga klien ini kalau dicari orang lewat handphone mesti ngapain. Kalau dicari lewat tablet mesti ngapain. Dan seterusnya. Ini kan kayak gitu. Handphone aja masih handphone jadul tuh. Saya dokumentasikan nih. Terus tayang seperti ini. Jadi kalau kita ngomong yang namanya iklan berbayar tuh bisa tayang juga di media kompas seperti ini. Iklan Google Display Network ya ini ya. Pusat fotokopi. Ini juga di Youtube. Kayak begitu. Nah terus ini klien saya yang ngasih penghargaan juga yang kedua nih. Kurang lebih waktunya berdekatan. Kalau teman-teman lihat di paragraf pertama ini meningkatkan penjualan hingga 17 kali lipat dari biasanya. Yaitu itu yang saya lakukan ke klien-klien saya pada waktu itu perusahaan saya namanya emifosolutions.com. Tapi sekarang sudah ada domain yang lebih baik namanya income.to.id ya. Saya akhirnya pakai income.to.id. Itu teman-teman. Terus dari pengalaman itu akhirnya saya diciduk sama kontan. Kontan tuh koran-kontan itu loh ya. Grupnya kompas. Nah sampai akhirnya suatu hari Pak Edi pemiliknya Dewa Web itu konteks saya ya gara-gara baca koran ini. Saya pengisi materi lah di kontan akademi itu secara berkala baik Google maupun Facebook atau social media. Kayak gitu. Jadi itu ceritanya based on true story sepanjang saya awal dagangan di internet ya sampai sekarang ketemu teman-teman sekalian ini. Yang saya bisa sharingkan sekarang adalah ini. Jadi ini sudah mulai masuk ilmu ya. Kalau tadi itu kan sekedar informasi. Ini saya mulai masuk ilmu. Nah saya mulai dulu. Teman-teman internet zaman 2004 saya dagangan pertama kali dengan internet zaman sekarang tahun 2020 itu lebih banyak pilihannya untuk mencari duit. Jadi boleh dikatakan zaman saya itu zaman susah lah. Zaman susah. Kalau sekarang teman-teman ini zaman enak. Loh kok bisa enak? Karena pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Tapi dengan banyaknya pilihan ini ada sisi negatifnya. Teman-teman kalau enggak ngerti mana yang harus dipakai akibatnya apa setiap tempat ini bisa ngabisin duit. Kalau enggak ngabisin duit ngabisin waktu. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Nah empat tempat yang saat ini tahun 2020 ada yang bisa digunakan untuk mencari customer. Itu adalah saya menyingkatnya adalah empat S. Yang pertama adalah Google Search. Yang kedua itu bisa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Itu semua adalah sosial media. Yang ketiga adalah marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Bli-Bli, dan kawan-kawan itu. Itu kategori yang S ketiga. Shop tempatnya orang belanja. Dan S yang keempat ini yang tidak banyak UKM pakai. Saya ulang lagi ya. S yang keempat ini tidak banyak UKM pakai. S yang keempat ini adalah situs berita. Perhatikan baik-baik. Kenapa kok kita butuh situs berita? Kenapa atau bahkan pertanyaan adalah kapan kita butuh situs berita untuk menjaring customer? Jawabannya adalah S keempat ini diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas merek Anda. Saya ulang lagi ya. Itu S yang keempat itu pentingnya di situ. Dikala semua orang bisa ngiklan di Google. Dikala semua orang bisa ngiklan di sosial media. Dikala semua orang bisa nge-upload barangnya sendiri ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan kawan-kawan itu. Orang akan kebanjiran dengan penawaran. Customer ini akan kebanjiran penawaran. Tidak beli di Anda juga tidak masalah kok. Dalam pikiran mereka kan begitu. Tapi yang membuat Anda stand out atau beda dengan kompetitor adalah yang keempat ini Bapak-Ibu. Keempat ini adalah kalau sampai Bapak-Ibu diberitakan oleh situs berita seperti detik, kompas, kontan, dan sebagainya. Maka kredibilitas Anda itu beda Bapak-Ibu. Karena enggak semua orang bisa diliput berita. Dan kalau Bapak-Ibu lihat salah satu selling point dewaweb.com ini, itu adalah beliau, dewaweb.com ini, ini sudah terpercaya. Dan terpercaya itu bukan keluar dari mulutnya sendiri, tapi keluar dari situs-situs media. Mana ya? Biasanya ada di sini, as-in, on, mana, begitu kan? Mana ya? Oh enggak ada, sudah dicopotin nih. Dulu ada, ada kompas, ada apa, begitu di bawah sini. Sekarang sudah customer yang ditonjolkan di sini. Dulu ada di dewaweb ini, as-in, on, apa, tag in Asia, dan seterusnya, begitu. Nah itu, gunanya S yang keempat. Jadi jangan lupakan bahwa dunia internet zaman sekarang ini enggak melulu Google dan sosial media saja. Tapi ada yang S3 dan S4 itu. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Saya pause sejenak supaya teman-teman bisa melihat bahwa lautannya ini ternyata bukan isinya cuma air doang. Ada samudera, ada selat, ada macem-macem, ya ada pantai juga, begitu kan? Supaya ngerti. Nah, yang kita bahas yang ini itu adalah S1 dan S2. Search dan sosial media. Nah, karena ini kebanyakan yang orang tanyakan ke saya. Ya, kalau shop ini kebanyakan mereka sudah bisa upload sendirilah, enggak banyak nanya. Yang S4 ini enggak kepikir. Kebanyakan enggak kepikir. Enggak kepikir, enggak tahu caranya, enggak tahu triknya. Ini enggak kepikir. Maka yang kebanyakan orang lihat adalah S1 dan S2. Nah, yang tidak banyak tahu, kebanyakan orang keliru pakainya. Kapan produk itu dimasukkan ke Google, kapan produk itu dimasukkan ke sosial media, itu mereka keliru. Kelirunya dimana? Saya jelaskan dulu ya. Bapak-Ibu, S yang pertama, atau teman-teman sekalian, S yang pertama, Google Search, entah itu lewat SEO atau SEM. SEO itu kalau teman-teman mau saya tunjukin, Forex, ini yang banyak iklannya. SEO itu adalah tayang di halaman pertama yang tidak ada tulisannya add. Ini, ini kan enggak ada tulisannya add, add, add. Tapi kalau yang atas ini, ini kan tulisannya add, 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 begitu kan. Nah, kalau yang ada tulisannya add, 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 add itu namanya S-E-M. Search Engine Marketing. Kalau yang enggak ada tulisannya add, 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 itu namanya S-E-O. Tapi tujuannya sama, tayang di halaman pertamanya Google. Itu yang saya sebut dengan S pertama di sini, search. Nah, kalau teman-teman niatnya tayang di Google search, teman-teman akan dapat orang-orang yang setengah minat. Setengah minat. Perhatikan baik-baik. Orang kalau sudah buka Google, itu sudah pasti orang butuh sesuatu. Orang sudah niat mencari sesuatu. Kalau enggak ada niatnya, enggak mungkin buka Google. Coba rendungkan baik-baik deh. Kalau teman-teman sekalian buka Google, itu pasti niat cari sesuatu. Oke. Nah, oleh sebab itu, kalau teman-teman mau cari penjualan, silakan nongkrong di Google. Jangan di sosial media. Pesan saya itu ya. Kalau teman-teman mau cari penjualan, baik barang maupun jasa, tayanglah di Google terlebih dahulu. Pekara nanti mau tayang di sosial media, terserah. Tapi kalau tujuan di awalnya cari penjualan, harus S yang pertama. Karena di situ tempatnya orang yang minat. Lu emang S yang kedua ini orang enggak minat, Pak? Oke. Kalau Anda nanya begitu, saya balikkan lagi pertanyaannya ke Anda. Anda coba rendungkan baik-baik. Ketika Facebookan, ketika Instagraman, ketika TikTokan, ketika Twitteran, Anda itu sedang butuh sesuatu atau Anda sedang senggang meluangkan waktu. Kebanyakan orang itu ketika buka sosial media, menikmati foto temannya, menikmati video yang di-share temannya, itu kebanyakan mereka adalah mereka yang sedang senggang. Tidak sedang butuh sesuatu. Ini sudah dua manusia yang berbeda. Di dua platform yang berbeda. S yang pertama dan S yang kedua. Nah platform S yang kedua ini ada banyak tempatnya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn mungkin ya. Dan seterusnya ya sejenis-sejenis itu. Selama tempat itu kategori S yang kedua sosial, Bapak Ibu tidak akan dapat penjualan semaksimal S yang pertama. Paling banter, paling bagus Anda dapat like. Paling bagus dapat komen. Paling bagus dapat share. Itu adalah sosial media. Oke. Nah, kalau Anda sudah ngerti, oh ternyata manusia di S pertama itu begitu, manusia di S yang kedua seperti itu. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya jelaskan perilakunya orang. Ini kebanyakan klien saya, apalagi yang baru kenal begitu ya, tiba-tiba nge-whatsapp saya begitu. Nanyanya itu kebangetan. Kebangetan apa istilahnya ya. Kebangetan beginernya ya, kebangetan beginernya. Kelihatan banget kalau pertanyaannya beginner banget. Gak pernah jualan, gak pernah dagangan. Kebanyakan begini pertanyaannya. Pak, kalau saya ngiklan ada garansi penjualan gak? Oke. Terus ada lagi yang nanya. Pak, kalau saya punya budget sejuta, saya dapat penjualan berapa? Nah, kalau ada orang tiba-tiba nanya ke saya seperti itu, gak kenal, gak pernah tahu sebelumnya, saya juga gak ngerti produknya apa, mereka kerjanya apa, mereka bisnisnya apa, tiba-tiba nanya begitu. Berarti orang tersebut gak ngerti gambar ini. Gak ngerti demand, visitor, leads, dan buyer. Gak tahu proses ini. Oke. Tiba-tiba yang ditanya adalah buyer-nya. Padahal sampai orang bisa jadi buyer itu ada prosesnya, ditarik ke atas itu. Nah, untuk menjelaskan gambar ini, saya analogikan pengunjung mall saja lah. Bapak-Ibu, bayangkan Anda punya toko di mall. Gak usah bayangkan website, gak usah bayangkan internet, gak usah bayangkan yang aneh-aneh. Bayangkan saja Anda punya toko di mall. Pengunjung mall itu tiap hari banyak Bapak-Ibu. Pengunjung mall itu sendiri banyak sekali. Itu saya katakan demand. Ini adalah pengunjung mall. Pertanyaannya, yang mengunjungi mall tersebut apakah 100% mengunjungi toko Anda? Kan tidak. Ada yang mampir ke food court, ada yang mampir ke mainan anak-anak, ada yang mampir ke mana, begitu nonton XX1 dan sebagainya, sebagian mampir ke toko kita. Itu yang kita sebut dengan visitor. Itu yang kita sebut dengan visitor. Saya lanjutkan lagi. Dari orang yang mengunjungi toko Anda, apakah 100% orang itu beli produk Anda? Kan tidak. Ada yang datang masuk, lihat-lihat barang, terus keluar lagi. Ada yang datang masuk, tanya-tanya sama mbaknya, terus gak cocok harga, keluar lagi. Ada yang datang, lihat-lihat, nanya-nanya, ujung-ujungnya beli. Kan seperti itu, dunia kehidupan bisnis itu kan seperti itu. Sehingga jangan tiba-tiba nanya, Pak, garansi penjualannya berapa? Penjualannya berapa? Nah itu kan Anda tanya ujung tombaknya ini, buyer. Nah kalau saya ditanya begitu, biasanya saya tanya balik, produknya apa? Anda siap budget berapa? Nah kalau antara budget dengan cita-cita atau goalnya itu gak sebanding, ya ini berarti orang benar-benar beginner, gak pernah dagangan, gak pernah tahu prosesnya. Oleh sebab itu teman-teman yang ada sekarang ini di Dewa Talks ini, saya perlu jelaskan nih, jangan melulu lihat yang kuningnya di bawah ini. Anda mesti ngerti dulu prosesnya itu ke atas ini berapa. Kalau ternyata, kalau ternyata ada banyak orang yang mengunjungi Google, ada banyak orang yang mengunjungi Facebook, ternyata sedikit sekali yang mampir ke toko Anda, website Anda, profil Anda, WhatsApp Anda, dan seterusnya itu, itu berarti ada yang salah di situ. Ada yang salah. Salahnya di mana? Kita akan bahas hari ini. Oke? Nah sebaliknya, katakanlah yang mengunjungi profil Anda banyak, yang nge-follow Anda banyak, yang apa istilahnya, nanya-nanya ke WhatsApp Anda banyak, tapi penjualannya jelek, itu ada yang salah dengan Anda. Anda ngeladeninya misalnya telat-telatan, Anda di WA jam 1, baru bales jam 5, orang sudah keburu beli tempat lain Bapak Ibu ya, atau Anda jawabnya kurang ramah, kurang sopan, ya akibatnya ya penjualan enggak ada. Nah sehingga bisa kita simpulkan bahwa penjualan itu sebenarnya adalah buah dari sebuah proses yang melibatkan Google, Facebook, dan Anda. Bukan salah iklannya doang, tapi bisa jadi salah Anda. Kayak gitu. Ini kita mesti sadari bersama. Ini saya mesti jelaskan juga kepada para UKM-UKM sebelum saya menghandle mereka sebenarnya ya, bahwa yang dikejar itu tidak melulu penjualan, tapi mesti ngerti dulu prosesnya. Sehingga kalau tidak laku produknya, Anda mesti ngecek salahnya di visitor atau salahnya di pelayanan Anda. Oke. Nah itu sekilas dulu. Sekilas dulu gambaran besar yang kerap kali saya dapat pertanyaan ya, model-model begitu tuh. Mungkin teman-teman sekalian ini pada waktu di, sebelum ikut Dewa Talks ini juga punya pertanyaan seperti itu tuh. Ini kalau saya belajar ngiklan nih, nanti bisa dapat berapa ya. Padahal ya teman-teman mesti ngerti dulu prosesnya. Ada demand, ada visitor, ada leads, baru ujung-ujungnya dapat buyer. Oke. Nah, buah daripada proses tersebut itu erat kaitannya dengan yang nomor lima. Nah, jadi saya tadi kan membuka acara ini dengan lima kesalahan yang kebanyakan dilakukan oleh pemula yang niatnya cari penjualan, tapi ujung-ujungnya malah boros biaya iklan. Nah, kesalahan kelima ini adalah, kita mulai dulu dari yang kelima ya. Kesalahan yang kelima ini adalah, mereka tidak sadar bahwa barang bermerek dengan yang tidak bermerek itu mempengaruhi penjualan. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini punya produk baru Anda dan keluarga Anda saja yang tahu, berarti produk Anda masih kategori non-branded. Saya ulang lagi, kalau Anda punya produk baru Anda dan keluarga Anda dan orang-orang se-RT Anda yang tahu gara-gara Anda sebar brosur, berarti itu masih non-branded. Kalau produk non-branded, jangan harap dapat penjualan banyak dulu di awal. Karena tugas Anda adalah membuat orang lain se-Indonesia ini tahu dulu. Sama seperti DewaWeb tahun 2014 Bapak Ibu. Saya kenal Pak Edi pertama kali itu tahun 2014. Zaman itu DewaWeb itu masih pemula, masih apa istilahnya ya, masih baru. Walaupun mereka punya paket yang bagus, yang server yang bagus, yang cepat begitu. Dan saya masih ingat pada waktu itu, servernya DewaWeb itu masih belum ada yang di Indonesia. Ada cuma dua, Singapura sama LA. Saya masih ingat itu, 2014. Nah DewaWeb bukan barang branded zaman itu, belum hosting terkenal pada waktu itu. Maka yang dilakukan apa? Yang nge-branding diri sendiri, ngenalin DewaWeb ke masyarakat. Saya masih ingat itu tim DewaWeb, jaga boot di tag in Asia, terus ada lagi pameran di mana, begitu ada DewaWeb lagi. Sosialisasi. Nah itu yang benar. Jadi kita kalau tidak, kita menyadari bahwa produk kita ini bukan branded, kerjaan kita jangan cari penjualan dulu. Kerjaan kita adalah mensosialisasikan bahwa, eh ini loh barangku bagus. Eh ini loh aku kantornya di sini, eh ini loh aku perusahaan sudah PT misalnya. Itu yang Anda siarkan Bapak Ibu. Nah lain halnya kalau sudah mulai terkenal, sudah mulai terkenal, sudah punya branding, hasilnya bisa seperti ini. Ini salah satu klien saya, salah satu klien saya, dia pakai platform namanya Shopify untuk jualan produk-produk game. Game itu bisa Nintendo, bisa Playstation, bisa macem-macem, pokoknya seputar game begitu ya. Bukan game yang di-download ya, bukan game yang di-download, ini game konsol. Nah itu kalau Anda lihat pojok kanan atas itu, penjualan di bulan Mei kemarin itu 1,5 miliar dalam satu bulan Bapak Ibu. Dan ini saya bukan hoax, saya bukan ngarang-ngarang, ini beneran. Dan bulan sebelumnya, bulan April itu 1,8 miliar dalam satu bulan. Yang dijual apa? Barang branded. Siapa yang nggak tahu Playstation zaman sekarang? Siapa yang nggak tahu Nintendo Switch zaman sekarang? Orang-orang itu tahu. Sehingga apa? Barang branded nggak usah banyak deskripsi, nggak usah banyak cerita. Tinggal tanya harganya berapa, bisa kirim kapan. Terus ada promo apa? Paling gitu, itu hebatnya branded. Hebatnya branded. Barang branded. Nah kalau Anda UKM pemula, saya ulang lagi Bapak Ibu. Jangan ngotot cari penjualan. Gunakan internet untuk mensosialisasikan dulu. Hei ini loh saya punya brand baru, brand saya saya jamin bagus. Ada garansi ini, garansi itu, garansi ini, garansi itu. Nah zaman dulu, Dewa Web itu saya masih ingat juga tuh. Yang digembar-gemborkan pertama kali adalah 100% uptime. Nah dimana dikala itu hosting lain itu ngakunya cuma 99% uptime. Dewa Web berani klaim 100% uptime. Nggak pernah down servernya. Nah itu yang dikampanyekan. Terus setelah itu Dewa Web mendapatkan ISO 27001 kalau nggak salah ya. Dapat ISO. ISO itu adalah sertifikasi internasional itu kan. Nah itu yang dikampanyekan lagi. ISO 27001 kalau nggak salah itu ya. Dikampanyekan. Sampai sekarang Dewa Web mah sudah papanatas lah istilahnya. Dibanding 2014, 6 tahun yang lalu itu. Hosting papanatas nih. Kalau Anda milih-milih hosting itu. Apalagi ngadakan Dewa Talks begini. Anda join nggak ada registrasi sama sekali. Nah memang papanatas memang beda dengan yang baru mulai ya. Kayak gitu. Itu adalah contoh. Ini adalah contoh iklannya ya. Contoh iklannya klien saya yang tadi itu penjualannya cukup luar biasa itu. Barang-barangnya barang branded. Sehingga Bapak Ibu saya pesankan kepada Anda. Kalau Anda UKM sadarlah bahwa misi Anda di awal-awal adalah mensosialisasikan merek Anda. Oke. Itu kesalahan yang kelima. Yang kita sudah kupas bersama. Jadi renungkan baik-baik Anda ini UKM atau barang branded. Kalau UKM sadar. Tujuannya sosialisasikan dulu. Bikin satu tahun dua tahun Anda itu terkenal dulu. Itu yang kelima. Jadi fokus Anda itu adalah menyadarkan demand ini. Orang-orang yang ada itu. Supaya sadar dulu bahwa Anda itu ada. Mengunjungi Anda. Mengunjungi itu bukan berarti langsung beli ya. Setidaknya mereka tahu dulu. Sering-sering ngasih giveaway mungkin. Nah ini ngomong-ngomong giveaway ya. Zaman dulu DewaWeb itu saya masih ingat tuh. Saya dapat kaosnya, saya dapat jaketnya. Terus masuk tahun 2018 kalau enggak salah. DewaWeb ngirimin kalender. Itu banyak sekali hal yang dilakukan DewaWeb tuh. Untuk membuat akhirnya orang tahu. Nah itu. Mereka di tahap itu. Di tahap branding. Nah kalau nanti sudah terkenal. Baru ngomong ini penjualan. Begitu. Itu poin yang kelima. Sekarang poin yang keempat. Lanjut lagi. Kesalahan keempat. Kesalahan keempat adalah. Bapak Ibu. Membuat produk itu gampang. Apalagi zaman sekarang. Photoshop itu bisa di download gratis. Bajakan Photoshop ada di mana-mana. Corel Draw ada. Bikin merek. Bikin branding. Bikin logo itu gampang. Apalagi ada kanva itu kan. Bikin apa-apa itu gampang sekarang. Tapi yang tidak dipersiapkan adalah. Biaya untuk mensosialisasikannya itu. Itu kebanyakan orang enggak siap. Kan gini aja deh. Kita balik aja deh. Kita balik posisinya. Anda enggak usah sebagai pemilik produk. Saya yang pemilik produk. Anda kan baru tahu nama saya nih. Robert Hanson hari ini gitu kan. Anda enggak tahu cerita saya. Anda enggak tahu siapa saya. Anda baru tahu saya hari ini. Lalu tiba-tiba saya tawarin. Pak. Bu. Saya bisa bantu deh perusahaan Anda. Anda enggak kenal saya sebelumnya. Tarif saya 15 juta. Sebulan. Anda kan mikir-mikir. Siapa kamu kan gitu. Nah itulah Bapak Ibu yang dirasakan orang lain ketika melihat produk Anda yang masih baru. Nah oleh sebab itu karena masih baru kita butuh dana nih. Butuh dana untuk membuat akhirnya produk kita dikenal oleh mereka. Kudu ada anggaran untuk mengetahkan produk kita. Sehingga kita dapat yang namanya hasil yang kita mau. Bila perlu setahun dua tahun itu membuat orang-orang yang ada di level demand tadi itu. Sebegini nih. Misalnya 22 juta orang itu. Akhirnya tahu kita. Yang tahu adalah 140 ribu. Yang kontek-kontek 284. Yang terjadi penjualan sekian. Nah ini semua kudu diukur Bapak Ibu. Kita ngeluarkan duit itu berapa. Kita dapat duit berapa. Di awal-awal ya otomatis tekor dulu di awal. Karena mereka enggak kenal kita. Kudu ada cara untuk membuat kita mengenalkan diri ke mereka. Caranya bisa 4S tadi itu. Lewat Google search, social media atau langsung ke S yang keempat. Masuk ke media untuk meningkatkan kredibilitas. Nah saya cukup terbantu dengan adanya kontan begitu kan. Itu saya terbantu karena ketika saya ditanya klien, Bapak ini siapa? Saya ditanya begitu misalnya. Oh saya kan sudah mulai 2004 sampai sekarang saya ngerjain digital marketing. Ya tapi kan Anda di belakang layar terus. Ada keberatan orang dari klien juga begitu. Nah saya tinggal tunjukkan. Oh saya trainernya kontan Pak. Nah ada buktinya di situ. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di yang keempat ini Anda mesti sadari bahwa Anda butuh dana. Butuh dana untuk membuat sekian banyak orang yang tadi ada di Google, ada di social media atau bahkan di situs berita untuk akhirnya tahu Anda sampai akhirnya terjadi penjualan. Nah setelah itu diukur Anda ini dapat duit berapa, Anda ini keluar duit berapa? Nah apakah masih tekor? Kalau tekor Anda bisa survive berapa lama? Gitu ya. Nah kalau sudah untung ya Alhamdulillah gitu loh. Di bulan pertama Anda ngiklan oh ternyata jitu Pak jurus saya. Promo saya jitu. Di bulan pertama wah saya untung Pak. Keluar duit sejuta dapetnya tiga juta. Ya syukurlah gitu gak usah ribut-ribut. Gak usah dipamer-pamerin gitu ya. Daripada nanti kompetitor ikut-ikutan gitu. Diam aja. Kalau sudah ya lanjutin gitu. Kudu ada ini, tolak ukur antara biaya dan hasil. Yang keempat, jangan asal ngiklan terus akhirnya tidak sadar bahwa dirinya masih di tahap sosialisasi terus akhirnya putus asa. Aduh biaya iklan saya lebih besar Pak ketimbang hasilnya. Nah udah deh saya berhenti ngiklan dulu. Terus Anda mau jualan pakai apa kalau gak ngiklan. Masa sebar brosur lagi gitu kan. Itu ya. Itu yang keempat. Jangan cepat putus asa. Sadari Anda di tahap apa. Lalu siapkan nafas. Siapkan nafas itu siapkan duit. Untuk akhirnya membuat orang tahu produk Anda. Kayak gitu. Nah yang ketiga, kalau sudah siap duit untuk sosialisasi jangan lupa, jangan sembarangan penawaran tempat iklan itu Anda cobai Bapak Ibu. Diajak teman masuk majalah, ikut-ikutan masuk majalah. Diajak teman masuk radio, ikut-ikutan masuk radio. Diajak teman masuk Facebook, ikut-ikutan masuk Facebook. Diajak teman bayar influencer, ikut-ikutan bayar influencer. Akibatnya duitnya habis semua. Nah caranya bagaimana? Ya kembali lagi. Pilihan untuk awal itu 4S saja. Coba dulu S yang pertama. Dapet duit apa enggak. Kalau dapet duit ya sudah diteruskan S yang pertama. Sambil buka yang S kedua. Social media. Kalau coba di S yang kedua ternyata enggak dapet duit. Anda evaluasi dapetnya apa? Jangan-jangan dapet follower. Jangan-jangan dapet lagi engagement. Like, comment, atau share. Itu bukan berarti hasil, bukan berhasil, bukan hasil berupa nominal yang tidak bisa dinilai. Itu bisa jadi nominal loh. Karena mereka engage dengan kita. Dan kalau mereka nge-like kita bisa tayangin iklan lagi supaya mereka ingat. Kayak begitu. Nah itu yang namanya placement dan targeting. Anda jangan sembarangan semua tempat Anda cobain bersamaan. Apalagi kalau budget terbatas ya. Cobainya gantian. Bulan ini. Google dulu. Ada hasil enggak? Ada. Oke. Lanjut. Social media. Di bulan kedua. Ada hasil enggak? Oh enggak ada. Tapi ada apa lagi yang perlu diukur? Berapa traffic yang datang? Lalu coba remarketing. Dan jangan lupa Bapak Ibu. Jangan salah targeting disininya. Karena kalau salah targetingnya kebawahnya pasti salah semuanya. Salah targeting itu maksudnya apa? Maksudnya Anda itu nongol ke orang-orang sembarangan di tahap dimannya ini. Kalau di Google kata kuncinya salah. Terlalu luas. Yang kedua, lokasinya salah. Anda milihnya se-Indonesia. Padahal duit untuk tayang se-Indonesia itu butuh gede. Kenapa enggak mulai aja dulu dari Jabodetabek gitu kan? Atau kota-kota tertentu. Kalau di Facebook, Facebook social media, targetingnya salah itu artinya apa? Umurnya terlalu lebar. Kebanyakan orang yang pemula tuh nyeting iklan itu usianya 18 sampai 50. Padahal anak usianya 18 dengan bapak-bapak usianya 50. Ya perilakunya bedalah. Perilakunya beda, gaya bahasanya beda. Kudunya iklan yang ditayangkan juga beda. Kayak gitu. Jadi di tahap yang ketiga ini ketika Anda sudah sadar bahwa Anda punya duit, Anda punya anggaran untuk tayang, untuk mensosialisasikan. Yang pertama adalah tayangnya jangan sembarangan. Lalu yang kedua adalah targetingnya jangan sembarangan. Usia jangan lebar-lebar. Kota jangan lebar-lebar. Terutama kota ya. Kebanyakan orang itu saya tanyain kan. Sengaja saya tanyain. Ketika mau jadi klien saya itu saya tanyain. Bapak tayangnya mau sekota atau se-Indonesia. Itu saya tanyain pancingan begitu. Untuk ngetes ini orang tahu ilmu atau enggak gitu ya. Saya tanyain. Bapak mau tayang se-Indonesia atau sekota tertentu aja? Oh ya se-Indonesia Pak. Budget Bapak berapa? Oh cuma segini Pak. Nah itu kelihatan. Kelihatan. Kelihatan enggak ngerti ilmunya. Pengennya cita-citanya tayang se-Indonesia. Bapak Ibu saya perlu sampaikan di forum ini. Tayang se-Indonesia itu artinya Anda akan disaksikan orang dari berbagai kota. Daya beli. Berbagai daya beli. Indonesia itu ada desa, ada kabupaten, ada kota Madia, ada kecama. Di atas kabupaten itu ada apa ya? Ya itulah. Desa, kabupaten, kota Madia. Ada lagi daerah khusus, ibu kota. Nah itu daya belinya beda-beda. Jadi ketika saya nanya Bapak mau tayang ke kota tertentu atau se-Indonesia? Itu sebenarnya jawaban yang benar adalah di kota tertentu saja dulu Pak. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang masih pemula ya. Yang hari ini baru punya hosting atau hari ini baru punya toko online. Jangan buru-buru ngiklan se-Indonesia. Ngiklan se-Indonesia itu duitnya kenceng Bapak Ibu. Siapkan duit saja kalau Anda mau ngiklan se-Indonesia. Kalau Anda enggak siap duit ya kota tertentu saja dulu. Tapi katakanlah kalau Anda siap dengan duit, ingat juga daya belinya orang-orang itu beda-beda. Terus belum lagi usia. Usianya jangan terlalu lebar. Kayak begitu. Itu kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh pemula yang mungkin Anda tadi terpikir juga begitu. Ini kesalahan yang ketiga ya. Sehingga nanti kalau Anda targetingnya sudah benar, otomatis orang-orang yang mengunjungi situs Anda atau orang-orang yang mengunjungi profil Anda itu orang-orang yang benar. Kayak gitu. Nah kalau orang-orang yang sudah benar, ujung-ujungnya yang nge-whatsapp Anda, yang nelfon Anda, yang hubungi Anda itu adalah orang-orang yang lebih tertarget. Kayak gitu. Itu ya. Jadi kembali ke sini tadi. Sekalipun punya duit, cobalah bertahap dulu placement-nya. Placement-nya lalu targeting-nya jangan sembarangan se-Indonesia atau usianya terlalu lebar begitu. Oke. Lanjut lagi. Nah kalau Anda sudah ngerti targeting, ini yang penting. Semua orang bisa men-setting iklan Bapak-Ibu. Karena itu tinggal klik-klik aja begitu. Klik usia berapa, sampai berapa, kotanya mana, tinggal ngetik begitu saja gitu kan ya. Terus, atau bahkan Anda bisa lihat tutorial di Youtube lah, bagaimana caranya ngiklan di Google. Itu ada banyak tutorial. Ada banyak tutorial. ya. Tapi, giliran ini, saya jamin Bapak-Ibu, kebanyakan dari Anda keringat dingin. Duh, saya gak bisa bikin iklan Pak. Apa ya ya, saya harus ngetik apa ya Pak? Bahasanya gimana ya? Nah, ini yang susah Bapak-Ibu. Ini yang susah. Serius. Ini yang susah. Banyak orang yang bisa ngetik iklan, tapi gak bisa nulis iklan. Copywriting itu penting. Nah, kebanyakan orang juga, nanya ke saya nih, yang pemula-pemula begitu ya, yang tiba-tiba nge-batsap saya begitu. Pak, nanya ke saya, apa bedanya, saya ngiklan sendiri dengan ngiklan di Bapak? Ya, saya balas aja pertanyaan. Anda bisa copywriting dengan baik enggak? Kalau copywritingnya dia bilang bisa, sudah pernah dicoba enggak? Conversion ratenya berapa? Nah, kalau dia gak ngerti itu conversion rate apa, ya jangan ngomong copywriting Anda bagus gitu kan? Karena belum teruji. Copywriting yang bagus itu adalah bisa mendatangkan 20% conversion rate. Dan saya gak gombal, dan saya gak berteori, ini ada buktinya. Income.co.id mananya. Saya tunjukkan income.co.id Ini saya tutup dulu, selama covid saya gak ngiklan Bapak-Ibu. Jadi, ini saya tutup dulu. Ini, saya klik campaign. Ini, Bapak-Ibu, kalau Anda mau benchmark atau apa ya, mau mengukur keberhasilan Anda, coba cek sendiri iklan Anda, nyalakan atau tampilkan data all time dari awal sampai akhir ya. Interaction ratenya berapa? Lalu conversion-nya berapa? Kalau conversion ini tidak lebih dari 20%, jangan ngomong copywriting Anda bagus. Copywriting itu tidak hanya di iklan, tidak hanya di website, tapi di kedua-duanya. Di iklan harus bagus, di website harus bagus. Kalau tidak bisa 20%, secara keseluruhan, silakan perbaiki, silakan belajar lagi. Kalau gak punya waktu untuk belajar, gak punya waktu untuk ngerjain, sewalah ahlinya. contohnya jasa-jasa apa itu, periklanan, seperti yang saya lakukan misalnya, seperti itu. Tujuannya orang dibayar untuk urusi iklan, itu sebenarnya bukan tayangin iklan saja, tapi harus membuat supaya konversinya ini sesuai dengan yang diharapkan. coba di cek, Anda bisa 20% ke atas atau tidak. Kalau tidak bisa, silakan belajar lagi. Itu, copywriting. Dan, Bapak-Ibu sekalian, saya punya contoh yang apa ya, bikin saya mengelus dada sebenarnya. Saya sempat di-hire oleh sebuah klien yang di kiri, ini adalah idenya dia, idenya beliau yang punya produk. Coba Anda baca baik-baik yang kiri. Ini adalah produknya properti, Bapak-Ibu sekalian. Iklannya bunyinya seperti itu. Beli villa mountain view hanya 90 ribuan per bulan langsung dapat Rolex submarine tanpa diundi. Anda kalau baca ini dan Anda logikanya nyala, Anda pasti ngomel, Bapak-Ibu. Ngomelnya bukan ngomel positif, tapi ngomel negatif. Gila, ini iklan apaan, ini penipuan, kan gitu. Karena enggak masuk logika, Bapak-Ibu. Properti hanya 90 ribuan per bulan itu kan enggak masuk logika. walaupun ada triknya sono-sini, sono-sini, tapi kan iklan ini mengganggu logikanya orang. Kalau Anda punya penawaran yang spektakuler, tolong jangan bikin terlalu spektakuler sampai logikanya orang terganggu. Ingat baik-baik, copywriting yang baik itu adalah yang tidak mengganggu logikanya orang. Dan ini kalau diiklankan di sosial media yang Anda dapatkan adalah negatif feedback. Dimaki-maki orang. Dimaki-maki orang, dimarahin orang. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, jangan begitu kalau ngiklan. Ya Anda diomelin orang karena mengganggu logikanya orang. Dianggap orang-orang itu, dianggap Anda itu membodohi orang-orang. Gitu kan. Nah, akhirnya diganti yang kanan. Mau punya vila di trawas yang suasananya seperti ini. Ya maulah, suasananya bagus kok. hubungi kami segera unit terbatas. Kan enak ngomongnya. Tidak merusak logikanya orang. Tidak mengganggu logikanya orang. Ngomongnya terang-terangan bahwa ini suasananya seperti ini. Mau enggak? Suasananya bagus, indah, begitu. Nah, itu akibatnya tidak ada lagi orang yang komunikatif. Contoh lain. Ini. Ini iklan di sosial media. Klien saya juga zaman dulu. ini tujuannya adalah, tujuan dulu ya, tujuannya. Tujuannya adalah cari sales online. Jadi orang-orang yang ada di online ini kalau mau bantuin jualan propertinya ya silakan, enggak apa-apa. Nanti dikasih komisi. tapi penyampaiannya yang di sebelah kiri lagi-lagi ini merusak logika. Merusak logika mengganggu logikanya orang waras. Tulisannya begitu. Perhatian. Anda mau jadi seribu orang pertama yang dapat duit seratus juta tanpa capek. Dapat duit seratus juta tanpa capek. Bayangin Bapak Ibu. Dikala susah begini Anda ngiming-ngimingi seratus juta tanpa capek. Ya dimaki-maki orang kan gitu. Mana ada seratus juta tanpa capek begini. Nah akibatnya apa? Negatif komen. Jadi sebenarnya netizen yang negatif komen itu sebenarnya bukan salah netizennya. Tapi salah apa yang kita sampaikan. Tapi kalau Anda coba geser yang ke kanan itu Anda buka dengan tulisan yang beda begitu kan. Gambarnya sama tulisannya beda. Lawangan kerja walk-in interview Sabtu tanggal sekian ada gaji pokok dan tunjangan. Ya wajar. Wajar. Akibatnya apa? Karena wajar tidak merusak logika tidak mengganggu logikanya orang yang baca ya komennya tidak negatif. Jadi itu Bapak Ibu copywriting itu tidak sekedar pintar nulis iklan tapi kudu pintar menyaring apa yang ingin disampaikan. Nah itu gunanya jasa digital marketing atau konsultan digital marketing itu yaitu Anda bayar dia dia itu dibayar untuk ngebahas ini baiknya bagaimana ya Pak? Nah itu bukan cuma nyalain iklan kalau Anda ke jasa iklan itu terus Anda ditawarin tayang seribu kali atau tayang sekian ribu kali di Facebook di Facebook Instagram Google biaya sekian nah itu sebenarnya bukan konsultan digital marketing tapi itu ya tukang iklan dimana itu Anda bisa belajar sendiri sebenarnya ya itu ya yang kedua yaitu copywriting saya masih punya waktu berapa menit lagi nih lanjutin aja Pak nggak apa-apa nggak apa-apa sampai materi selesai aja sampai maghrib ya waduh ya enggak lah ini yang pertama yang pertama nah Bapak Ibu teman-teman sekalian kalau saya pribadi menangani klien itu sampai terukur berapa orang yang nge-whatsapp atau yang saya sebut konversi yang tadi itu ya yang ada tulisannya 20% itu ya conversion jadi itu yang saya berikan kepada klien sampai mereka ini di-whatsapp orang itu keluar duit berapa ya dan setelah itu mereka ini bisa di-scaling atau tidak di-scaling itu maksudnya gini kalau Anda keluar duit sejuta sebulan misalnya terus saya ubah jadi dua juta sebulan apakah penjualan Anda jadi dua kali lipat nah kalau ternyata bisa dua kali lipat bulan berikutnya saya akan tawari Anda lagi Pak sudah dua kali lipat nih mau nggak jadi empat kali lipat caranya gimana Pak Robert ya ini ada caranya step-stepnya begitu nah ini yang tidak terpikir oleh pemula pemula itu karena ya kepinginnya cepat laku kepinginnya cepat tayang dan dalam pikiran mereka tayang itu otomatis dapat penghasilan akibatnya apa ketika penghasilan tidak ada mereka harus pasti akhirnya nyalah-nyalakan Google nyalah-nyalakan Facebook ngomel sono ngomel sini padahal ya masing-masing itu ada tahapannya sampai akhirnya conversion ini nah kebanyakan orang itu Bapak Ibu ketika baca data seperti ini ini data iklan saya di Google ya kebanyakan orang itu bacanya cuman ini berapa yang lihat ya itu di kolom impresi berapa yang ngeklik ya oh CTR saya sudah bagus di atas 4 persen di atas 10 persen oh perkliknya murah yowes jalankan terus mereka kebanyakannya lihatnya itu ya kenapa kok gak lihat yang lain ya karena mungkin sudah dapat penjualan dapat penghasilan yang cukup buat bayar iklan nah akhirnya sudah dibiarin aja padahal bisa jadi biaya perkonversinya itu kemahalan Bapak Ibu ya biaya perkonversinya bisa jadi kemahalan kalau Anda lihat itu cost perkonversinya itu masing-masing industri beda-beda itu itu ada saw mata cost perkonversinya 81 ribu kemahalan itu jadi saya harus do something saya harus optimize itu ada yang 50 ribu 24 ribu 16 ribu ada yang sampai 6 ribu rupiah doang terus itu yang dari bawah ke atas itu ada yang ini 7 ribu ini ibu-ibu les Inggris ya punya les-lesan Inggris begitu saya Bapak Ibu saya tidak membatasi klien saya itu UKM atau non-UKM dua-duanya saya terima tapi yang saya tidak terima adalah yang saya tidak bisa handle adalah UKM yang gak mau tahu prosesnya dia gak mau tahu dia itu punya produk masih baru gak banyak orang tahu butuh tahapan sosialisasi tapi gak mau sosialisasi maunya penjualan ya sudah kalau itu saya gak bisa terima karena apa gak sesuai dengan ilmu marketing nah kalau mau penjualan produk baru mau penjualan budget gak banyak mending anda sewa tukang hipnotis saja bapak Ibu bercandaannya begitu anda lebih baik menghipnotis seorang ketimbang anda sewa jasa marketing andaannya begitu karena kalau marketing yang beneran itu ada tahapannya seperti yang saya ceritakan tadi Dewa Web zaman dulu aja ada tahapan sosialisasi bagi-bagi merchandise itu ada tahapannya di situ nah jadi kalau anda UKM sekalipun UKM punya visi besar punya anggaran yang cukup cuman anda takut ngatur anggarannya nih bocor kemana-mana nah itu anda gunanya meng-hire saya itu di situ saya bisa kasih advice pak google dulu deh bu google dulu deh kalau nanti google gak ada penjualan bagaimana kita ukur kerugiannya bapak Ibu siapkan dana berapa 100 juta misalnya yaudah jangan 100 mulai dulu aja dengan 2 juta gak apa-apa kan kalau 2 juta rugi oke gak apa-apa pak nah gitu jadi di situ gunanya konsultan konsultan marketing itu seperti itu bukan sekedar tayangan jualan apa jual paket iklan begitu yang tayang seribu kali tayang berapa tayang sekian ribu kali tayang berapa gitu enggak enggak seperti itu terus ada jasa bikin website enggak enggak begitu ya nah kalau jasa konsultan marketing itu ya beneran membuat supaya kos perkonversinya ini tetap murah dan ketika di double budgetnya Anda tetap dapat hasil yang budgetnya tetap sama ya hasilnya double begitu nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan lebih baik saya buka sesi tanya jawab saja saya kembalikan ke lintang silahkan lintang dipandu untuk sesi tanya jawabnya karena ini saya sudah ngoceh berapa lama enggak enggak lama kok Pak pas kok Pak pas yang belum tahu DewaWeb DewaWeb itu merupakan penyedia layanan cloud hosting jadi bagi teman-teman yang baru mau membuat website boleh banget cek dewaweb.com untuk melihat-lihat tentang paket-paket apa yang DewaWeb sediakan kebetulan kami juga lagi ada promo jadi dengan menggunakan kode promo sukses dari rumah kalian sudah bisa mendapatkan potongan harga hosting sebesar 25% nah bagi kalian yang sudah punya layanan hosting di provider lain kalian bisa lakukan migrasi dan kalian akan mendapatkan cashback lagi sebesar 30% dari kami nah kemudian apa aja sih yang akan kalian dapatkan di layanan hosting layanan cloud hosting di DewaWeb nah teman-teman bisa mendapatkan paket-paket yang kalian bisa lihat sekarang misalkan seperti free domain free domain lifetime free premium wordpress templates free migration service c-panel unlimited bandwidth automatic load take up dan juga ninja support 24 jam kemudian karena kita mau menjadi partner terpercaya dan partner kamu untuk sukses online kami juga sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan teknologi terbaru seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SDC Storage yang membuat tablet kamu 5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya selain itu kami juga sudah tersertifikasi ISO 207001 dimana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas internasional untuk manajemen sekretas informasi nah ini merupakan paket-paket yang ada di DewaWeb ya teman-teman bagi yang pemula kalian bisa menggunakan paket scout sampai yang kalian sudah profesional kalian bisa request untuk dedicated cloud server kemudian jika kalian mau melakukan migrasi aku remind sekali lagi kalian bisa langsung kunjungi aja DewaWeb.com disana akan ada ninja support kita yang sudah standby 24 jam untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait misalkan pemilihan emigrasi hosting atau pemilihan hosting di DewaWeb kami juga menyediakan domain dan juga support mungkin itu dikit dikit dari aku mengenai DewaWeb mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi Q&A-nya ya pak Robert ya ini ada pertanyaan pak dari pak Wisnu nih boleh pak boleh tolong dijelaskin lebih lanjut conversion itu membandingkan apa dengan apa ya konversi itu adalah jumlah orang yang sampai nge-whatsapp kita pak jadi gak cuman datang saja ke situs kita tapi sampai nge-whatsapp kalau datang kan bisa kabur lagi kalau orang mengunjungi website kita terus kabur lagi gitu kan nah itu namanya visitor sekedar visitor sekedar mengunjungi tapi kalau sampai nge-whatsapp itu adalah conversion atau sampai akhirnya beli kalau Anda pakai situs yang ada check out-nya sampai check out selesai nah itu adalah satu konversi kita hitungnya satu konversi nah ada lagi yang pertanyaan yang sudah disaring oleh lintang ini pertanyaannya belum saya hapus-hapusin pak jadi saya lagi lihat-lihat juga saya takutnya kalau saya hapus Pak Robert mau menjawab itu pak saya ada Pak Tontowi Pak Tontowi apakah strategi ini bisa berlaku juga untuk produk digital iya jawabannya adalah iya selama produk digital Anda itu menyelesaikan problemnya orang lain maka Anda bisa tayang di Google ataupun apa itu Facebook ataupun social media ada kemarin orang enggak tahu temannya teman-teman yang ada di sini salah satu dari yang hubungi saya kemarin atau tidak ada orang nge-whatsapp saya dia itu punya jasa screening plagiarism apa itu ya dalam bahasa Indonesia yang paling gampang jadi dosen kalau mau apa itu mengecek apakah skripsi Anda itu plagiat atau tidak nah itu dia punya jasanya nah jasa tersebut itu sangat-sangat sempit marketnya hanya kalangan intelektual saja yang butuh itu nah akibatnya kalau diiklankan di Google saya ragu-ragu kalau bisanya sih bisa cuman saya ragu-ragu apakah jumlahnya banyak atau sedikit gitu kok kecenderungannya sedikit gitu nah kalau sedikit yang gak usah repot-repot ngiklan gitu kan Anda kunjungi aja apa door to door aja ke universitas-universitas begitu ya jadi kalau Pak Tontowi ini tadi nanya berlaku juga untuk produk digital ya produk digital apa ya Pak kalau produk digitalnya menyelesaikan masalah hajat hidup orang banyak ya why not gitu untuk diiklankan ya terus apa lagi Bu Enda Mariati bagaimana caranya mengoptimasikan cost per conversion yang tadi Bapak sebutkan nah ini mungkin Anda butuh kelas lanjutan ini Bu gak bisa 40 menit di webinar seperti ini karena webinar ini kan tadi agendanya oleh Dewa Web adalah pengantar dari yang pemula tadinya gak tahu jadi tahu gitu kan nah kalau Anda mau tahu lebih lanjut ya Anda hubungi saya atau Anda ikut kelasnya gak tahu Dewa Web nanti ngadain kelas gak itu kalau ada kelasnya Dewa Web ya nanti ikut di kelasnya Dewa Web lanjut flow Pak boleh tahu costnya berapa kalau mau kerjasama ya silahkan saya langsung aja Bu ada di income.co.id terus Jeff by the way income.co.id Bapak Ibu itu saya beli domainnya di Dewa Web saya itu mulai kenal Dewa Web 2014 belum Dewa Web setahun tuh belum setahunnya Dewa Web nah Jeff Pak mohon Bapak ceritakan pengalaman dan cara optimize biaya nah cara optimize itu ya waktunya sih gak cukup Pak mungkin di kesempatan yang lain nanti Anda minta ke Dewa Web deh untuk ngadain kelas yang beginian lagi Binus ada namanya Binus izin bertanya untuk digital marketing yang cocok untuk produk jasa layanan smart PBX dan teknik yang digunakan serta ya ini Anda mending hubungin saya pribadi lah smart PBX itu apa dan teknik itu apa nanti ada hubungin saya deh Pak Syarul Assalamualaikum perkenalkan saya Syarul Ramadhan dari instansi Politeknik Pertanian Negeri Pengkep pengkep ya ingin pertanya bagaimana cara beriklan agar mendapatkan penghasilan produknya apa Pak branded atau non-branded nah lalu Bapak mau dapetin apa nih terus Bapak punya budget apa seperti yang saya ungkapkan tadi itu detail kan ke saya aja nanti ya terus cara tracking Google conversion bagaimana Pak ada di menu tools conversion terus lalu dipasang di website Anda Pak Khalid ya singkatnya begitu Pak kalau how to nya ya minta waktu lagi ke Dewa Web untuk ngadakan webinar tahap berikutnya yang kelas advance hubungi lintang sehingga nanti lintang tinggal hubungin saya noted ya terus Pak Ben idealnya berapa lama pasang iklan sampai dapat ah ini bagus nih pertanyaan dari Pak Ben ini ya Pak Ben ini pertanyaannya berkualitas idealnya berapa lama pasang iklan idealnya Pak satu bulan idealnya ya jadi Anda kudusiapkan budget untuk pasang iklan selama satu bulan kenapa satu bulan itu kudung ngerti dulu karena gini perilaku manusia di internet perilaku perilaku customer kita di internet itu beda di antara weekdays dan weekend Senin sampai Jumat itu beda dengan Sabtu Minggu nah perilaku mereka juga beda di minggu pertama minggu kedua minggu ketiga minggu keempat itu beda ya coba Anda Anda tanya Dewa Web deh pasti ada perilaku itu ada kecenderungan itu di minggu-minggu tertentu orang itu tidak mau beli paket kita nah itu berlaku ke semua produk Bapak Ibu itu yang harus Anda selidiki dulu Pak Ben jadi produk Anda itu ketika diiklankan Anda mesti ngerti dulu di minggu keberapa Anda itu dapat respons positif di minggu keberapa Anda dapat respons yang slow slow saja jika Anda ulang hal yang sama dengan budget yang sama di bulan kedua ternyata berulang maka polanya sudah ketahuan jadi itu idealnya sudah saya jawab ya minimal satu bulan minimal satu bulan tujuannya itu lanjut lagi danusi danusi ketika ingin mulai usaha UKM baru kapan waktunya tepat untuk beriklan kalau produknya sudah difoto dengan bagus websitenya sudah dicek lengkap copywritingnya enggak malu-maluin layoutnya dicek di handphone di tablet di laptop tidak ada yang miring-miring begitu yang tidak ada zoom-zoom begini itu ya silahkan diiklankan Pak Nasrul apakah conversion sampai beli bisa di tracking kelihatan bisa ya bisa tadi saya sudah jawab itu Pak Tris Mbak Lintang bisa enggak join WA-nya Dewa Web silahkan tuh ya Pak Dimas untuk cara spend budget bagusnya dalam satu kali iklan dibagi berapa iklan gimana nih untuk cara spend budget bagusnya dalam satu iklan atau dibagi beberapa iklan dengan gambar yang berbeda tapi tujuannya sama ini saya jawab sekitar 3 menitan ya sebentar saya tunjukkan share screen dulu ini ya saya tunjukkan Pak bedanya iklan amatir sama iklan yang yang dikelola dengan baik ya kalau Bapak lihat ya layar saya ini ini saya punya iklan itu enggak cuma satu tapi kalau Anda lihat di bawah kanan atas ini di bawah di bawah kanan bukan di bawah kanan atas di bawah kanan itu ada 200 iklan Pak 200 campaign saya punya campaign untuk kota Jakarta khusus Jakarta Tangerang khusus Tangerang Bekasi khusus Bekasi dan seterusnya saya punya klien Pak itu budgetnya lebih gede ketimbang saya karena perusahaan TBK namanya Bayu Buwana tour and travel kebetulan saat ini kan tour and travel tidak sedang iklan tapi iklannya tetap saya manage ini Bayu Buwana iklan yang saya bikin di akunnya Bayu Buwana ini enggak cuma satu iklan Pak tapi Anda lihat di sini itu ada scroll ke bawah ini 3133 campaign kenapa demikian karena saya mau tahu persisnya iklan mana dimensi iklan mana di kota mana yang hasilin penjualan mana yang tidak Pak Robert maaf itu kayaknya perlu di close dulu jadi teman-teman bisa lihat yang partisipan itu jadi ini kalau Anda lihat di kiri dulu ini kan saya kasih nama iklannya ada 3728 300 itu artinya iklan dengan dimensi 300 kali berapa ya 250 kalau enggak salah 300 kali 250 ini iklannya Singapore Airlines jadi perusahaan yang cukup ya ternama lah barang branded begitu ya 300 kali 250 nah ini satu campaign kalau Anda lihat campaign yang lain ya dimensinya beda lagi jadi itu yang saya lakukan ke mereka kalau budgetnya mau gede hasilnya mau gede ya campaignnya mesti saya perilakukan layaknya ya ya layaknya inilah sespesifik itu diantara sekian banyak ini mana yang ngasilin penjualan oke itu saya jawab pertanyaan dari Pak siapa tadi ya pertanyaan dari Anda lah ya saya kembali lagi mana nih tadi ya Pak Robert ambil pertanyaan dari box GNI kan ya Pak tadi saya dari chat itu dari box GNI Pak jadi ini semuanya dari box GNI semua pertanyaan oke sampai mana tadi ya tadi dari tadi gak ada di box GNI-nya Pak yang dari Pak Robert ambil jadi mungkin kalau misalnya gitu apa saya coba pertanyaan ke Pak Robert jadi Pak Robert gak ya boleh mending Anda yang nanya ke saya tiba-tiba saya cari-cari banyak sekali begini iya Pak oke 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 boleh kalau misalkan contoh kayak case gitu gimana Pak boleh gak Pak contoh Facebook contoh case gitu tadi case itu nih dari ya ini barusan saya jawab nih kan ini kan contoh yang saya tunjukkan masing-masing dimensi iklan saya bikinkan iklan sendiri ya ini sudah saya jelaskan barusan oke lagi yang lain oke nah ini dari Anonymous ini Pak sebenarnya nah jadi dia sudah menggunakan Instagram dan Facebook apps tapi Instagram dan Facebook appsnya hanya mengundang hanya mengundang visitor tidak sampai dengan buyer lalu hal apa yang bisa dilakukan agar menarik perhatian customer tersebut agar bisa menjadi buyer beliau juga sudah dari mana social media iya dari social media beliau bilang kalau social media memang tadi kan saya bilang di awal social media itu adalah S yang kedua mereka itu nongkrong di social media karena mereka itu sedang bengong sedang apa itu sedang meluangkan waktu tidak sedang butuh produk produk tertentu sehingga ya intensi untuk belinya tidak terlalu tinggi tidak sepan tidak sebesar Google ya coba deh iklan di Google bandingkan ya bandingkan kan nanti beda responnya antara visitor sampai nanya begitu kayak gitu atau yang kedua produk Anda ini di tahap yang mana sudah terkenal atau belum terkenal kalau belum terkenal ya wajar Anda mesti sosialisasi dulu gitu lanjut lagi lintang oke selanjutnya dari Kak Eka Yudistira bagaimana cara mengukur conversion rate saat kita mempunyai tujuan iklan untuk branding kanal apa saja yang mesti dilalui untuk praktik terbaiknya kalau untuk branding mana ya nih saya tunjukkan kalau untuk branding yang saya ukur adalah berapa banyak orang yang engage dengan saya engage itu artinya berupa like comment atau share berapa orang itu ya ini resultnya ukurannya itu lalu iklan saya ini sudah waktunya diganti atau tidak itu ada di delivery sementara ya delivery lalu disini ada frekuensi nah ini frekuensi jadi kalau Anda main di social media dalam dalam apa istilahnya dalam konteks Anda itu mau men sosialisasikan produk Anda brand Anda nah itu tekniknya sebenarnya agak panjang sebelum sampai akhirnya hadir data seperti ini ini prosesnya agak panjang karena disitu ada look like audience ada new audience ada follower juga perlakuannya beda-beda jadi Anda memperlakukan orang yang baru tahu dengan orang yang pernah nge-follow dengan orang yang mirip dengan orang yang pernah nge-follow itu perlakuannya beda semua Bapak Ibu nah sehingga kalau disingkat apa yang diamati adalah ya berapa orang yang menjangkau Anda lalu biaya untuk menjangkau mereka itu sudah normal atau tidak lalu berapa kali mereka lihat iklan Anda kalau sudah di atas dua frekuensinya itu segera kudut diganti iklannya karena mereka kalau lihat lama-lama dan sering berkali-kali kontennya sama lama-lama mereka bosan Bapak Ibu jadi itu ada parameter-parameter lain yang mesti diamati per minggu atau bahkan per bulan sampai akhirnya keluar kesimpulan tertentu silahkan Lintang yang lain halo ya sorry tadi masih oke dari selanjutnya dari Kak Ingrid Ku apakah perlu ada website untuk bisnis UKM pemula apakah website masuk ke dalam S2 yaitu social media Bapak Ibu gini kalau Anda nanya ke saya perlu enggak website ini terlepas acaranya Dewa Web loh ya jangan dikira saya jawab nanti saya menjilat Dewa Web atau apa saya dibayar sama Dewa Web atau enggak ini murni ilmu pengetahuan Anda nanya ke saya Pak perlu enggak website saya jawab perlu saya jawab perlu ini terlepas ada Dewa Web atau enggak ada Dewa Web saya jawab perlu karena apa yang pertama Anda itu kalau cuman punya fanpage atau akun Instagram saja lalu Anda jualan Anda dianggap sebagai orang yang apa istilahnya sama dengan penipu-penipu yang melakukan hal yang sama penipu-penipu yang ada di online itu kan enggak punya website kebanyakan modalnya cuman modal akun Facebook akun Instagram jualan terus nipu orang tapi kalau Anda punya website Anda berani tampil lebih lebih bonafit ketimbang penipu-penipu itu sehingga kalau Anda diragukan oleh orang Anda bisa ngomong Pak saya sudah punya website ini website saya domainnya adalah .co.id misalnya bahkan .co.id kalau Anda punya domain .co.id Anda boleh bergaya Bapak Ibu domain .co.id itu tidak sembarangan orang bisa beli harus ada SIUP ada TDP ada NPWP ada macam-macam Anda boleh boleh sombong di situ Anda tidak lagi disejajarkan dengan penipu-penipu online itu itu jawaban saya yang pertama yang kedua untuk urusan email Bapak Ibu kalau Anda punya website itu kan berarti Anda punya domain sendiri sebagai contoh saya at income.co.id saya punya domain saya punya email sales at income.co.id itu beda dengan kalau Anda nawarin orang pakai email Gmail Bapak Ibu itu beda oleh sebab itu terlepas ini acaranya Dewa Web atau saya kenal baik dengan Dewa Web ini jawaban murni sains murni pengetahuan murni ilmu pengetahuan Anda butuh website harus itu Anda harus punya website supaya level Anda tidak disamakan oleh orang lain dengan levelnya penipu-penipu online itu lanjut Lintang oke selanjutnya dari ke Stephen Yogyak bagaimana cara mempromosikan produk jasa seperti produk asuransi bagaimana copywritingnya karena produk asuransi itu kan butuh edukasi dan menyesuaikan dengan kebetulan tertentu untuk copywriting yang tidak bisa secara general saya punya satu klien tidak tahu ya ini leadernya asuransi atau masih pemula di dunia asuransi tapi saya menangani dua-duanya saya menangani dua-duanya ada leadernya ada pemulanya kalau Anda leader mana ya leader itu Pak Wong Benny mana ya kalau yang beginner dulu lah ini saya punya dua klien yang satu Manulife yang satu adalah Alliance ini pemula lalu yang leadernya adalah yang Wong Benny Pak Wong Benny nama websitenya businessrevolution.id dan itu juga di hosting di Dewa Web saya rekomendasikan Dewa Web businessrevolution.id nah gini saya ngomong dulu kalau Anda leader MLM atau Anda leadernya asuransi atau bisnis jaringan lainnya mutlak Anda harus punya website dan sifatnya bukan landing page apa itu Pak bedanya landing page sama website lain landing page itu murni untuk membuat orang akhirnya tertarik kontak Anda saja selesai sampai di situ landing page tapi kalau Anda bikin sebuah sistem itu bagaimana supaya para jaringan Anda para downline Anda itu supaya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dan mereka bisa patungan bayar ke Anda selaku leader sehingga nanti trafficnya bisa dibagi-bagi traffic yang ada di Google traffic yang ada dari sosial media itu bisa dibagi-bagi bisa pakai WA rotation WhatsApp rotation nah itu kerjaan saya itu membagi-bagi traffic yang masuk ke situsnya Pak Wong Benny ini karena di situ ada 17 downline 17 anggota jaringan siapa dapetnya prospek kapan begitu ya itu ada perlakuannya makanya kalau Anda di level apa itu leader Anda mutlak butuh website yang bukan cuman sekedar landing page tapi butuh sebuah sistem yang bisa membagi traffic membagi prospek kepada seluruh jaringan Anda jadi trafficnya bayar ke Google itu juga bisa patungan tapi kalau Anda seorang diri Anda masih anggota sebuah network marketing ataupun asuransi Anda masih pemula ya Anda bikin landing page seperti yang dilakukan oleh Budesi ataupun Pak Robert Alliance ini kayak gitu dan ini Bapak Ibu bisa lihat ada conversion rate nya conversion rate nya dalam sebulan berapa dia dapat prospek berapa dia dapat klik berapa dia dapat whatsapp orang sampai nge whatsapp dia itu berapa kelihatan disini semua itu lanjut lagi lintang oke pertanyaan lanjutnya mengenai budgeting nih jadi ada beberapa juga yang nanya aku juga sekalian ini aja aku menjadi satu kalau misalkan orang baru mulai meriklan sebaiknya itu budgetnya berapa dari berapa persen dari modalnya kemudian untuk cara spendnya itu bagusnya dalam satu iklan atau dibagi dibagi dalam beberapa iklan dengan gambar berbeda tapi tujuannya sama kalau Anda nanya budget kalau Anda nanya budget belum pernah ngiklan sama sekali dan Anda tidak buru-buru cari penjualan karena produk Anda kan harus dites dulu apakah bisa laku atau tidak tapi Anda takut rugi besar maka jawaban saya adalah Anda mulai dulu senilai satu dolar di Facebook atau satu dolar di Google jadi misal satu dolar zaman sekarang ini kan 16 ribu 15 ribuan kan ya mulai dari situ satu hari 15 ribu atau 16 ribu mulai itu dulu dan Anda anggap aja itu duit hilang lah kalau 15 ribu itu sebulan kan berarti cuman berapa sih 15 ribu 450 ribu ya 500 lah katakan anggep aja itu duit Anda ikhlaskan anggap itu Anda ikhlaskan tapi Anda nanti akan dapat yang namanya feedback berupa data seperti ini produkku ini salah di mana ya kenapa kok tidak terjadi penjualan ya jadi itu duit sekolah tuh istilahnya 500 ribu itu duit sekolah Anda jadi tahu produk Anda tidak lakunya di mana oke lanjut lagi Lintang oke dari Kak Fiona jadi bisnisnya beliau merupakan B2B dengan customer industrial dan website-nya itu berisi company profile dan katalog produk saja belum e-commerce dari website tersebut apakah akan bisa terlihat conversion rate-nya apabila pasang iklan di Google Ads atau perlu website B2B atau perlu website B2B-nya dikonversi jadi website e-commerce terlebih dahulu salah satu produk B2B yang saya tangani itu adalah nah ini ini juga ini barang barang bukan untuk konsumen nah kalau Anda nanya ke saya websitenya apakah perlu diubah ya tergantung saya belum lihat produk Anda ya tapi kalau ini adalah yang diiklankan adalah produknya langsung jadi misalnya ini adalah halaman seputar besi beton ya maka ini akan saya iklankan ketika orang ketik di Google seputar besi beton ya sehingga ketika orang mengunjungi ini langsung ada konteknya langsung ada kantornya ada pabriknya dan seterusnya kayak begitu ya itu jawaban saya jadi tergantung company Anda situsnya seperti apa kan saya belum lihat tuh nah kalau Anda mau saya tangani ya nanti WA saya saja nanti saya coba cek terus saya lihat produk itu apa ya terus saya perlakukan ya mirip seperti ini jadi tidak peduli B2B atau apa tapi saya fokus sama produknya produk Anda itu dicari orang atau tidak kalau dicari orang ya saya tinggal toyangkan di Google dan Anda dapat prospek Anda silakan olah prospeknya oke silakan oke mungkin pertanyaan kemudian dari Anonymous bagaimana cara kita melatih copywriting untuk pemula wah itu sama aja Anda nanya ke saya Pak gimana public speaking bagaimana caranya melatih ya apa ya jangan takut rugi boncos gitu aja karena pelajaran paling berharga tuh gini Bapak Ibu teman-teman sekalian juri yang paling jujur itu adalah customer juri yang paling jujur adalah masyarakat ya dan untuk bisa kita tampil di masyarakat Anda mesti ngiklan berbayar ya kan tayang begitu lalu entah Anda dimaki-maki orang atau Anda dimarain orang atau produk Anda nggak laku itu adalah penilaian mereka terhadap apa yang kita tulis sehingga kalau Anda tebal muka dan tidak takut rugi maka itu adalah pelajaran yang paling baik pelajaran yang paling baik tidak diajarkan oleh siapa-siapa karena langsung dinilai oleh masyarakat kalau Anda ngiklan terus ternyata dapat banyak komen negatif seperti yang tadi saya tunjukkan begitu ya Anda ternyata merusak logikanya orang atau merusak cara berpikirnya orang Anda dimarahin orang ya anggap saja itu pelajaran jangan diambil hati karena Anda mau belajar sama siapa lagi coba copywriting Anda mau dikasih teori-teori doang memang dalam dunia periklanan itu ada frameworknya ada pakemnya ada ada poin-poinnya yang tidak boleh dilanggar nah poin-poin itu memang Anda belajarnya mesti pada sama ahlinya kalau Anda mau sharing sama saya nanti tinggal Anda mau apa itu minta Dewa Web untuk ngadain begini lagi atau bagaimana terserah tapi poinnya adalah ada frameworknya di iklan itu Anda mau menyampaikan apa itu Anda Anda lakukan itu bisa tapi kalau Anda untuk mengasah supaya tambah lama tambah bagus ya tidak ada lain lagi guru yang terbaik adalah masyarakat itu Bintang lanjut oke selanjutnya dari Anonymous lagi bagaimana mereka beliau baru merintis usahanya berupa makanan olahan kemasan kira-kira bagaimana cara memaksimakan brand awarenessnya kalau makanan yang pertama Pak Bu foto itu kudu bagus Anda aduh kalau untuk makanan Bapak Ibu saya punya klien fotonya itu dari saya gak niat makan jadi niat makan Bapak Ibu fotonya bagus sekali nah mana saya kasih contoh ya boleh contohnya mungkin Instagramnya pinkspace pinkspace sebentar ya pinkspace space mana ya giliran dicari susah giliran gak dicari dicari ketemu bukan saya kenal ini mana ya aduh sebentar saya kasih waktu dulu saya cari dulu di WA saya sebentar ya itu ada contoh yang bagus sekali nah kalau untuk produk makanan kudunya begitu sebentar saya buka dulu saya itu tidak terlalu nyaman buka Instagram di laptop karena apa Bapak Ibu karena yang saya follow ini kadang artis-artis dan artis-artis ini tingkah lakunya gak seronok Bapak Ibu jadi ya mending saya buka dari Facebook apa dari handphone dulu supaya Anda tidak terganggu dengan kelakuan artis-artis ini oh Natasha Virginia ini eh kok Natasha Hendstrich salah Natasha Virgina Virgina ini ah ini pink space underscore nah ini ini loh ya kalau mau ngiklan itu makanannya kudu difoto kayak begini ya nih setelah itu Anda bawa ke Facebook bawa ke sosial media Bapak Ibu jamin deh Anda dapat komen positif dapat share yang bagus ya kayak begitu ini teman saya di Tangerang Anda kalau mau kontak dia silahkan nama Instagramnya ya ini pink space pinc bukan pakai K pinc space underscore fotonya bagus-bagus nih jadi dibeginikan nih kalau mau foto baru setelah itu dipromosikan baru setelah itu ngomong konversi lah kalau fotonya bagus menjual begini saya jamin urusan selanjutnya pasti gampang karena penampilan sudah bagus ini juga nih tuh kan nah tuh mungkin ada sebelumnya seperti apa Pak sebelumnya itu kenapa sebelumnya itu pink space ini seperti apa Pak mungkin orang-orang juga mau tahu nih sebelum sebelumnya pink space ini seperti apa terus diubah oleh Pak Robert jadi seperti ini pink space itu temen saya jadi saya kenal sama Natasia tadi itu dulu temen sekantor terus setelah itu dia buka pink space ini kerjaan dia itu adalah mempercantik produk supaya layak tampil secara online nah jadi kalau Anda itu pengen mempercantik diri kan Anda sewa make up artis tuh ya kan nah ini adalah make up artisnya produk oh oke make up artisnya produk tinggal Anda kontak tuh dia produk Anda berupa makanan atau apa oke udah deh kalau Anda ke pink space ini bahkan bikin video ya nih tuh ya hasilnya bagus-bagus sumpah ya ini gak usah gak usah saya apa Anda kunjungi Instagramnya pink pake c pink space underscore lihat foto-fotonya disitu deh biarkan hasil yang berbicara nah kalau produk Anda sudah difoto sebagus ini mau diiklankan ayo Bapak Ibu ya kalau Anda nanya ke saya Pak berani garansi gak dapat penjualan saya berani kasih garansi asal harga Anda jangan aneh-aneh ya seperti ini martabak telur eh bukan martabak telur eh bukan martabak telur ya martabak manis nih orang Jakarta kan ngomongnya nih martabak manis harganya 200 ribu ya gak laku Bapak Ibu ya jadi antara produk bagus dan harga tuh juga kudu masuk akal ya nah kalau sudah bagus Anda tantang saya Pak saya bisa dapat penjualan berapa oh saya berani ya asalkan produknya bagus nah oke lanjut lagi Lintang oke itu berarti contoh salah satu contoh untuk case iklan ini ya Pak food and beverage ya iya ya atau produk lain lah produk lain yang mau dipercantik carilah jasa-jasa seperti ini ya jangan maksa diri pakai potret handphone begitu aduh jangan deh nanti akibatnya backgroundnya kelihatan polos kelihatan hampa begitu ya ya kelihatan gak nikmat kalau ini kan kelihatan bagus sekali gitu kan benar-benar tuh cari ahlinya cari ahlinya masing-masing tuh ada ahlinya oke oke selanjutnya dari Kak Maria ada pertanyaan terkait targeting kalau misalkan beliau mau menargetkan usia di atas 50 tahun apakah Maria menargetkan ke usia yang sesuai atau kira-kira ke usia anak anak atau di bawah dari target tersebut karena lebih banyak akses internet maupun social media dia jadi produknya umur 50 tahun ke atas jadi untuk targetingnya karena mungkin karena jarang ya orang 50 tahun ke atas memiliki media sosial jadi apakah lebih baik menargetkannya di bawah usia tersebut atau di usia tersebut tetap di usia 50 itu tersebut nah kalau Anda punya dua opini seperti itu bisa jadi dua-duanya benar bisa jadi dua-duanya benar nah kalau saya pribadi ketika klien punya opini seperti itu saya akan anjurkan kita coba dulu bertahap bulan pertama kita coba dulu anak mudanya dulu untuk bantu apakah ini cocok untuk orang tuanya mereka kalau ternyata anak mudanya ini tidak menyampaikan pesan ini ke orang tuanya maka kita coba orang tuanya langsung jadi hasilnya nanti adalah bukan berdasarkan feeling kita tapi benar hasil dari data yang masuk setelah kita ngiklan caranya menyikapi begitu lintang jadi kalau Anda punya dua opini yang sama-sama benar dua opini yang sama-sama benar juri yang terbaik lagi-lagi adalah tes saja tes tapi dalam koridor yang masih terbatas budget ya jangan diumbar-umbar budgetnya lama-lama ya boncos juga gitu kan nah modal satu dolaran aja sehari 15 ribu untuk ngetes mana yang benar nih kita nyampaikan langsung ke orang tuanya atau ke anaknya dulu nanti Anda akan dapat kesimpulan yang valid validnya tapi bukan berdasarkan feeling tapi beneran valid berdasarkan pendapat masyarakat gitu oke semoga terjebak Kak Maria kemudian dari Anonymous Attendee untuk menaikkan follower Instagram lebih efektif iklan menggunakan reach atau post engagement Pak produknya apa tadi ini dia nggak sebutin produknya Pak jadi mungkin secara general beda ya kalau produk kalau produk branded seperti Nintendo seperti tadi ya Nintendo PS begitu pakai reach saja cukup reach tapi kalau Anda masih produk UKM pakai engagement nah itu jawaban singkat saya oke dari Anonymous lagi Pak kira-kira berapa sih Pak budget untuk bikin website dan membangun website untuk orang yang baru merintis misalnya usaha atas untuk pasar remaja dan dewasa subjektif ya jadi gini gini Bapak Ibu di dalam dunia perwebsitan di dalam dunia periklanan ini ini berlaku hukum bagus itu mahal murah itu jelek itu hukumnya yang berlaku jadi kalau Anda ditawari dikasih penawaran murah saya jamin Bapak Ibu itu nggak bagus tapi kalau mahal Anda mesti menimbang-nimbang juga apakah sesuai dengan budget Anda nah mahal atau murahnya ini tergantung kesulitan ya kalau seperti tadi itu yang untuk leader MLM atau leader asuransi itu kan bikin sistem bukan landing page kalau bikin sistem itu mahal ya tapi kalau sekedar landing page satu halaman begitu bisa murah ya apalagi pakai template yang dibayar yang dibutuhkan adalah copywritingnya saja itu murah paling sejuta dua juta bisa itu tapi kalau sistem mahal karena bikin sistem ada registrasinya ada database-nya macem-macem itu jawaban saya ya untuk landing page sederhana aja ya paling sejuta dua juta lah Pak itu sejuta dua jutaan lah tapi belum termasuk domain and hosting biasanya lanjut lagi dari Kak Tri Marzuki bagaimana strategi iklan ideal untuk pasar ekspor dengan target pasar B2B B2B ya tadi itu sama seperti besi beton ini oke lanjut cara dari Kak Kristal cara iklan cara mengiklankan produk agar pembeli agar banyak membeli untuk produk non-branded gimana Pak maksudnya tips-tipsnya untuk produk non-branded tadi sudah saya ungkapkan mungkin dia telat datang ya nah mending Anda nanti dengar rekaman aja rekaman ini lagi di Youtubenya Dewa Talks saya sudah jelaskan tuh kalau untuk yang non-branded ya ada tahap sosialisasinya gitu kemudian diputar aja rekamannya nanti ini oke ini yang terakhir kali ya Pak dari Kak Pausan Azima untuk produk herbal kesehatan sekarang tidak bisa di Facebook Ads kenapa ya lalu harus seperti apa strategi marketing digital Bapak Ibu sekalian produk-produk tertentu itu memang dilarang oleh Facebook dan dilarang oleh Google terutama masker ya kalau Anda coba-coba jualan masker itu akan di-ban akun Anda ya sudah ada kejadian beberapa kali nih klien saya yang dulunya jualan baju terus coba-coba mencari peruntungan jualan masker tapi gak baca aturannya bahwa di dunia Facebook itu masker itu tidak boleh dijual tidak boleh diiklankan sorry ya tidak boleh diiklankan nah untuk produk herbal juga demikian ya ada aturannya untuk produk-produk kesehatan itu nah solusinya gimana banyak tinggal Anda sabar atau tidak gitu kan karena periklanan berbayar ditutup pintunya akibatnya kita mesti gunakan jurus iklan gratis iklan gratis itu bagaimana yang pertama bisa pakai hashtag ya jadi sering-sering nongol di hashtag itu jadi bolak-balik posting hashtag posting hashtag posting hashtag begitu yang kedua ya cari follower cari follower itu dengan cara nge-follow orang lain ya di hashtag tersebut kan ada banyak orang lain tuh ya Anda nge-followin dengan harapan mereka nge-follow Anda balik begitu ya ya mesti sabar-sabar karena ya gak pakai duit ya akibatnya mesti pakai waktu karena pakai waktu ya butuh kesabaran terus ya gunakan kaskus ya seperti kaskus terus apa lagi OLX ya masukkan ke Tokopedia juga Bukalapak ya masukkan gitu-gitu ya itu jawaban saya pakai jurus-jurus yang lain yang ya butuh kesabaran lah tuh oke kalau gak sabar ya ganti produk lebih seselah ini oke terima kasih Pak Robert untuk sesi PNN-nya mungkin itu sekiannya teman-teman mohon maaf tanyaan-tanyaan yang belum bisa dijawab untuk hari ini mungkin di webinar selanjutnya bisa dijawab lagi kalau misalkan ada Pak Robert lagi teman-teman kalau misalkan teman-teman request Pak Robert mungkin kita bisa datang Pak Robert lagi oke terima kasih terima kasih Pak Robert sekarang kita akan masuk sesi quiz jadi aku akan membagikan paket hosting gratis untuk teman-teman untuk tiga orang beruntung hari ini jadi bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya nanti teman-teman yang akan mendapatkan hadiah ini nah nanti mungkin aku minta bantuan Pak Robert dan juga Pak Edi mungkin Pak Edi boleh keluar menampilkan kameranya Pak Edi untuk memilih jawaban mana yang paling tepat satu setiap pertanyaan satu aja Pak jawaban yang dipilih Pak Edi Pak Edi mungkin boleh nanti gak ada kaos dan jaket lagi nih lagi gak bisa kirim-kirim bareng ini Pak social media dulu jaketnya di Wawab itu bagus loh sampai sekarang warna hitam Pak Edi halo halo ya Pak Edi Pak Edi boleh keluarin kameranya mungkin atau ya saya punya yang satu lagi di enable videonya jadi teman-teman ada Pak Edi juga Pak Edi itu merupakan CEO dari Dweb nih teman-teman jadi pendiri Dweb juga hadir disini teman-teman iya sorry tak bantu tak bantu pilih jawaban nih teman-teman oke pertanyaan pertama ini terkait materi yang dibawahkan sorry lintang mereka jawabnya bagaimana mereka jawabnya cepat-cepatan atau bagaimana jadi nanti mereka akan jawab melalui kolom chat jadi yang Pak Robert lihat pertama aja yang paling tepat itu yang Pak Robert langsung pilih aja oke jadi cepat-cepatan saya siapkan dulu kolom chat oke oke ya teman-teman siap untuk pertanyaan pertama sebutkan 4S yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan customer tadi Pak Robert menyinggung ini berkali-kali Pak Johan jawaban tercepat Pak Johan Starwan jawaban tercepat oke selamat Pak Johan Starwan Kak Johan Starwan mendapatkan paket hosting dari Dewa Web selama 1 tahun untuk cara klaimnya nanti akan aku email ya ke Kak Johan Starwan sekali lagi selamat Kak Johan Kak Johan udah dipilih untuk menjadi pemenangnya untuk pertanyaan pertama oke kita masuk oke teman-teman stop dulu jawabannya udah selesai yang pertanyaan pertama ada 2 pertanyaan lagi teman-teman tenang-tenang oke kita masuk pertanyaan kedua ya teman-teman Delfina boleh tolong sebutkan 5 hal yang perlu diperhatikan ketika waduh ketika kamu ingin beriklan buset ini kok ini gimana nih Pak Pak Robert ini langsung dicatat 5 hal yang diperlukan yang perlu diperhatikan ketika kamu ingin beriklan ya kan kesalahannya tuh dari Pak Robert branded non-branded cost result Steven Jogja ini ya ini tinggal kopas dari catatannya dia nih ini tuh jamannya bener sih tapi dari catatannya dia yaudah jadi Pak Robert pilih yang mana nih ada banyak nih boleh Pak Robert Steven Jogja ini paling cepat oke selamat Kak Steven Yogyak Kakak sudah dipilih untuk mendapatkan paket hosting dari DewaWeb untuk klaimnya nanti akan aku email ya Kak ke email Kakak Steven yang sudah didokterkan di Zoom hari ini oke pertanyaan terakhir ini mengenai DewaWeb ya teman-teman sebutkan nama Instagram dari DewaWeb dan DewaTalks nanti jawaban ini akan dipilih oleh Pak Edy oke 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 mana nih oke yang bisa jawab mungkin boleh dari DewaWeb dan DewaTalks jadi Instagramnya itu berbeda ada dua Instagram mana nih bentar bentar saya lagi cek nih oke Pak belum ada yang oke Instagram DewaWeb dan DewaTalks belum ada yang benar ya DewaTalks salah nih DewaTalks nah ini nih Mikael ya benar ya DewaTalks official iya Pak betul DewaTalks official dan DewaWeb ya iya iya Mikael ya selamat ya untuk Kak Mikael ya selamat oke DewaWeb IG-nya dan DewaTalks official untuk ini Instagram DewaTalks oke selamat Kak Mikael Kak Mikael sudah dipilih oleh Pak Adi untuk menjadi pemenang dalam quest terakhir hari ini jawabannya adalah at DewaWeb dan juga at DewaTalks official ya teman-teman untuk media sosial dari DewaWeb mohon maaf untuk teman-teman yang kurang beruntung hari ini atau kurang cepat ya belilah paket DewaWeb belum bisa mendapatkan mungkin untuk next webinarnya bisa ya teman-teman ikut lagi dan kita juga masih banyak bagi-bagi hadiah lagi untuk teman-teman yang sudah ikut di webinar kami nah mungkin sekencang cloud hosting DewaWeb jawabannya betul banget karena cloud hosting kita cepat ya Pak Adi ya iya nih hebat nih semua yang ini pada semangat cepat-cepat semua semangat banget ini terima kasih banget teman-teman untuk yang apa yang itu nanti paket dapat free itu nanti dihubungin itu udah sama domain ya jadi semua paket kita rata-rata udah sama domain input jadi teman-teman bisa ini dan kita lagi ada yang belum kebagian paket free tadi lagi ada promo spesial tadi 25% ya silahkan dipakai jadi sengaja kita launching untuk bantu teman-teman yang baru mau go online ya selama pandemi ini ya gitu dan ya itu sih ya thank you untuk semua yang udah join Pak Robert juga terutama ya aduh ilmunya dasyat-dasyat nih sangat sangat ini ya bener-bener apa ya prinsip-prinsipnya ya prinsip-prinsip digital marketingnya yang yang bener ya yang juga sebenarnya kita juga pakai di DWF juga ya ya thank you thank you banget untuk ini juga bener-bener bermanfaat banget nih ya saya pun juga belajar banget ini ada teman-teman yang nanya WA saya teman-teman kunjungi saja income.co.id itu klik tombol itu nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya ya gitu oke itu ya teman-teman aku udah klik taruh linknya juga di description next webinar di minggu depan kita juga akan mengarahkan webinar selanjutnya nah untuk webinar selanjutnya akan diadakan di Kamis 18 Juni mengenai front end development ecosystem nantinya webinar ini akan dibawakan oleh Mas Untung dari Home Credit jadi nanti disini akan membahas mengenai pengenalan mengenai front end development ya teman-teman bagi teman-teman yang kemarin udah request juga kita sudah menghadirkannya nih mengenai front end development kemudian mengenai media sosial kami apabila kalian tertarik dengan webinar selanjutnya yang akan diadakan oleh kami kalian bisa langsung kunjungi kami di DewaTox.com untuk melihat jadwal-jadwal webinar yang akan dilakukan selanjutnya dan juga melihat video-video webinar sebelumnya atau atau video webinar yang hari ini yang kalian misalkan tadi kelewatan kalian juga bisa langsung kunjungi youtube.com slash dewaweb untuk melihat video tutorial-tutorial kami juga membuat tutorial untuk pengembangan website pengembangan digital marketing dan lain-lain yang berhubungan dengan bisnis kalian yang bisa membantu bisnis kalian untuk tumbuh lebih baik lagi kemudian untuk melihat jadwal jadwal lagi lebih gampang kalian bisa follow instagram kita di kita juga memposting jadwal-jadwal webinar kami di instagram di kemudian jika kamu mau ikut komunitas whatsapp kalian juga bisa scan barcode ini tadi mohon maaf ternyata whatsapp grupnya penuh jadi kita baru buat nih kalian bisa langsung scan aja di sini atau kalian boleh email aja ke aku atau DM ke instagram ke instagram nanti kalau misalnya yang belum masuk nanti akan aku masukin ke grupnya ya teman-teman nah untuk sertifikat materi akan kami kirimkan melalui email kemudian untuk tayangan ulang webinar ini akan ditayangkan ulang H plus 1 atau H plus 2 nanti akan aku share lagi di instagram dan juga di grup Dewa Talks untuk reminder ini akan ada di youtube.com slash dewaweb atau di dewatox.com nah sekian dari aku mungkin dari Pak Robert mau sharing mau ada kata penutupan atau mau share terakhir mengenai income.co.id bagi teman-teman yang tadi masih nanya-nanya saya cuman mau apa ya mau menutup acara ini dengan apa ya Bapak Ibu kalau Anda di skala UKM jangan putus asa jangan putus harapan kalau Anda iklannya boncos di bulan pertama ya masa Anda perjuangkan produk Anda barang Anda terus kalah di bulan pertama kan gak lucu Bapak Ibu ya ya setidaknya di bulan pertama itu kalau lah misalnya 500 ribu budget Anda itu tidak hasil apa-apa coba dicek deh masa gak ada hasil sama sekali mungkin berupa data hasilnya misalnya ternyata di kota Depok itu Anda tidak dapat penjualan sama sekali tapi di Jakarta Anda dapat prospek misalnya orang-orang yang kontak Whatsapp nah terus orang-orang yang kontak Whatsapp ini kenapa kok gak beli gak belinya kenapa itu Anda pasti tahu karena ketika Anda jawab harga mereka gak bales lagi oh mereka mungkin keberatannya di harga nah hal-hal seperti itu yang awal-awalnya mungkin tidak bernilai duit tapi bernilai pengetahuan terhadap produk Anda jadi Anda punya wacana yang lebih luas terhadap produk Anda wow ternyata wow ternyata produk ini kalau dijual harga segini ini kayaknya gak laku deh atau segmennya yang kurang tepat kayaknya orang-orang yang aku pilih kemarin itu gak mampu deh nah itu hal-hal seperti itu yang gak ada duitnya dulu di awal Bapak Ibu nah kalau gak ada duitnya apa yang Anda dapatkan pengetahuan Anda jadi lebih tahu produk Anda itu lakunya ke siapa nah itu Bapak Ibu ya jadi perjuangan Anda selaku UKM atau pemula atau yang jualan jasa freelance dan sebagainya itu jangan putus asa di bulan pertama ya bulan pertama alokasi duit juga gak usah banyak-banyak karena kita mau testing kan ya mulai aja 500 ribu lah anggap aja itu duit belajar itu ya jadi jangan putus asa di bulan pertama gara-gara iklannya boncos oke itu oke nah bagi teman-teman yang masih mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai Pak Robert kalian bisa langsung mengunjungi income.id ya teman-teman kalau misalkan mau kontak-kontak mengenai digital marketing atau iklan-iklan di social media mungkin dari Pak Idy ada penutupan untuk teman-teman yang udah ada di sini kalau dari saya ya ini ya paling benar banget ya tadi bilang lagi bilang Pak Robert jangan takut untuk lu coba trial error ya karena saat ini memang apa ya ini kesempatan yang sangat baik ya untuk ku online ya dan pasar di Indonesia itu sangat besar banget ya banget besar banget terutama karena pengguna internet kita banyak ya dan yang penting belajar terus ya dan apa ya dengan online itu kita sebenarnya punya apa ya punya leverage ya melawan brand-brand juga yang lebih besar gitu kan ya karena yang penting kita punya ini gimana kita harus belajar copywriting tadi yang bagus ya visual juga yang bagus ya dan strategi marketing juga yang yang tepat ya dan saya sendiri juga sangat rekomen banget ya untuk bisa cek ya income for ID ya ini ya benar-benar sangat terbukti lah proven ya apa yang dari Pak Robert tawarkan itu benar-benar pasti bagus banget ya saya pun juga termasuk banyak konsultasi juga ya tentang DWP sama Pak Robert ya kan ini teman konsultasi juga ya banyak tukar pikiran juga ya tentang gimana strategi-strategi ini gitu ya digital marketing juga gitu dari saya itu aja teman-teman Dewa Talks ya thank you untuk membuktabu terus semangat belajar ya dan apa kita terus akan menghadirkan ini secara gratis juga ya kita pengen sebanyak mungkin dari teman-teman bisa belajar dan makin mendapat banyak sekali yang menemukan peluang yang bisa dipraktikan ya thank you itu aja betul oke mungkin sekian untuk webinar Dewa Talks hari ini terima kasih Pak Robert terima kasih Pak Yadi sudah menyempatkan untuk hadir di webinar hari ini terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini mohon maaf apabila aku ada salah kata atau perbuatan selama webinar ini atau kami juga kurang membalas chatnya kurang semuanya kurang bisa dibalas mohon maaf ya teman-teman ke depannya akan kami lakukan dengan lebih baik lagi selamat siang teman-teman semoga teman-teman menyenangkan stay safe everyone selamat siang terima kasih semuanya selamat siang sampai jumpa cari hosting yang aman Dewa Web terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman